Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mengakibatkan sungai Cikasarung meluap setelah dilanda hujan cukup lama Akibatnya sarana ibadah terendam banjir setinggi 1 meter Kegiatan sholat raweh pun di musola tersebut ditiadakan Banjir terjadi di Blok Sabtu, Desa Hulut Kadipaten Akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Majalengka pada selasa malam Menyebabkan bantaran sungai Cikasarung tidak bisa menampung debit air 30 rumah warga dan 1 sarana ibadah terendam banjir Sarana ibadah di Desa Hulut terendam air dari bantaran sungai Cikasarung setinggi 1 meter Sehingga kegiatan sholat raweh di musola ditiadakan Selain merendam sarana ibadah, banjir juga merendam sedikitnya 30 rumah di Blok Jumat Desa tersebut Kondisi terkini luapan air sangat besar Dikarenakan curah hujan yang dari tadi Maghrib Belum berhenti sampai sekarang Yang dikhawatirkan itu terjadi Sama seperti 2015 Ketika polumen hujannya Tinggi Tinggi Ya ada kemungkinan luapan air Busat ke pemukiman warga pak Saat ini sudah berapa rumah yang terendam? Sekitar 15 rumah ada Itu bagaimana kondisi warganya? Ya untuk saat ini Gotong Royong dengan warga sekitar Sebagian peralatan rumah tangga Yang lainnya sudah dievakuasi ke tempat-tempat yang lebih tinggi Hatinya warga sekitar ngungsi? Ya sebagian sudah diungsikan Alhamdulillah Sementara untuk menyelamatkan barang berharga Warga pun bergotong royong mengevakuasi ke tempat yang dianggap aman dari luapan air tersebut Dari Majalengka Jawa Barat Udin Pepe melaporkan